Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya Pada pertemuan ke-8 ini kita akan belajar mengenai Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko Atau nanti kita akan belajar mengenai manajemen resiko Setelah pertemuan kemarin kita belajar mengenai SMK-3 Baik, lanjut saja untuk tujuan bahasan ini Nanti mahasiswa diharapkan bisa mengidentifikasi bahaya Terkait dengan fasilitas, peralatan, proses kerja, dan lain sebagainya Kemudian mahasiswa juga harapannya bisa membuat langkah-langkah Pengendalian resiko dengan baik dan benar Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan Jadi manajemen resiko itu adalah proses mengidentifikasi sumber-sumber bahaya Penilaian resiko dan tindakan untuk menghilangkan Serta mengurangi resiko secara terus menerus Sedangkan penerapan di tempat kerja Ini manajemen resiko digunakan untuk mengidentifikasi sumber bahaya Kemudian untuk mengidentifikasi pola pengendalian yang efektif Dan ketiga untuk mengimplementasikan metode yang sesuai dengan Dan dapat diketahui dan dikomunikasikan kepada para pekerja Nah, metode sistematis manajemen resiko Ini yang pertama kita harus tahu bahayanya terlebih dahulu Kita harus bisa mengidentifikasi bahaya Kemudian kita bisa menilai atau mengevaluasi resiko Baru kemudian terakhir kita bisa melakukan tindakan pengendalian Dan penjagaan yang tepat untuk mengantisipasi resiko yang terjadi Kemudian ada empat langkah dalam manajemen resiko Yang pertama identifikasi bahaya Kemudian menilai resiko Kendalikan resiko Dan terakhir yaitu pantau dan review Nah, komponen manajemen resiko itu ada empat ya Yang pertama bahaya Yang kedua konsekuensi Atau konsekuensi itu adalah konsekuensi akibat bahaya Yang ketiga itu probability atau peluang Yang keempat yaitu resiko itu sendiri Ini akan kita jelaskan pada slide berikutnya Baik, yang pertama bahaya Jadi bahaya itu apa sih? Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi dapat membuat Cidera terhadap manusia Kerusakan lingkungan Dan kerusakan fasilitas reputasi perusahaan turun Yang dinamakan bahaya Kemudian konsekuensi Konsekuensi ini bisa Cidera ini bisa ringan hingga berat Atau berujung kematian Yang kedua konsekuensi kerusakan lingkungan Ini bisa Pencemar lingkungan seperti itu Kemudian kerusakan aset Jadi aset-aset yang dimiliki oleh suatu organisasi bisa rusak Nah, itu juga dinamakan konsekuensi Contoh Meninggal satu orang Karena kontak dengan arus listrik Nah, ini konsekuensinya Konsekuensinya meninggal satu orang Bahayanya apa arus listrik seperti itu Nah, kemudian hubungan bahaya dengan konsekuensi Bahayanya itu listrik Konsekuensinya itu bisa Meninggal Atau cidera dan berakibat luka bakar Kemudian bahayanya pipa air bertekanan Misalkan Konsekuensinya bisa meninggal Terpotong Luka memar Kedinginan dan lain sebagainya Kemudian jika kita bekerja di dalam parit galian Atau tanah galian Konsekuensinya bisa meninggal Patah tulang Luka Memar Dan kedinginan Ini hubungan antara bahaya dan konsekuensi Kita harus bisa membedakan antara bahaya dengan konsekuensi Konsekuensi adalah akibat dari bahaya tersebut Seperti itu Kemudian Probability atau peluang Nah Peluang Dari suatu keadaan bahaya Atau kejadian sesungguhnya Orang dapat cidera Bila mana terpapar bahaya Lingkungan dapat tercemar Harta benda dapat rusak Proses dapat terganggu Bila sesuatu proses kerja dan aktivitas yang tidak aman Nah jadi Kita harus bisa mengidentifikasi Peluang-peluang bahaya itu seperti apa Apa aja kira-kira pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa Menimbulkan peluang terjadinya Suatu bahaya Probability atau peluang itu Ada tingkatannya ya Tingkatannya adalah Hampir pasti Sangat mungkin Mungkin Atau kadang-kadang Ataupun jarang Kalau hampir pasti Yaitu kejadian Diperkirakan terjadi pada hampir semua keadaan Sangat mungkin Kejadian sangat mungkin terjadi pada hampir semua keadaan Kemudian mungkin Itu kejadian kemungkinan terjadi pada suatu waktu Kadang-kadang ya paling Satu sampai lima tahun Nah terjadi seperti itu Kemudian kita akan Belajar mengenai resiko Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Resiko itu adalah Ukuran Kemungkinan kerugian Yang akan timbul Dari sumber bahaya Atau kita bisa Menyebutnya Resiko itu adalah Perkalian 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 antara konsekuensi dengan probability Ini merupakan contoh risk assessment metric Jadi kalau merah itu high risk Kuning itu medium Hijau itu low risk Peringkat resiko Kalau satu itu jarang Kemudian Kalau jarang tapi sangat berat Yaitu dinamakan Tingkat frekuensinya sedang Kemudian kadang-kadang tapi Berat itu tinggi Misalkan Dalam sebuah proyek Pembangunan gedung Itu terjadinya peluang Untuk jatuh dari ketinggian ini Kadang-kadang Misalkan Satu bulan bisa Dua kali Nah ini Tingkat resikonya telah tinggi Karena bisa jadi Dua kali itu bisa Sampai meninggal Seperti misalkan Kemudian Sering Itu bisa Ringan Sedang Mungkin berat Jadi kalau sering Tapi sedang Itu kategori Kategori resikonya tinggi Apalagi sering Dan juga berat Jadi sangat tinggi Seperti itu Hierarki pengendalian resiko Di sini kita tahu Hierarki pengendalian resiko Yang pertama adalah Eliminasi Substitusi Engineering Kontrol administrasi Namanya pelatihan Latihan Kemudian yang kelima Yang keenam Baru APD Jadi ketika ada Sebuah resiko Atau sebuah kejadian Itu Kita harus berpikir Bisa gak ini kita Eliminasi Kalau gak bisa Bagaimana kalau kita substitusi Kalau masih gak bisa lagi Bagaimana Jika kita Lakukan sebuah Rekayasa Atau engineering control Seperti itu Kemudian Kita lakukan Kontrol administrasi Artinya membuat SOP Dan lain sebagainya Jadi APD itu merupakan Pengendalian yang Paling akhir Jadi jangan Berpikir bahwa Jika kita sudah Pakai APD Kita sudah Merasa Aman Dan terhinder Dari bahaya Itu tidak Ini adalah contoh Pengendalian Resiko Menghilangkan Atau eliminasi Itu Artinya Menghilangkan Dari sumber bahaya Tapi Jika Sumber bahaya Tidak bisa kita Hilangkan Kita bisa Melakukan Dengan Sustitusi Atau penggantian Yaitu Mengganti Pemakaian Bahan-bahan kimia Dengan Bahan-bahan Yang rendah Tingkat bahayanya Seperti itu Misalkan Mengganti Pasir silika Dengan Cooper slack Mengganti Proses yang Kering Dengan Proses yang Basah Mengganti Cara kerja Yang manual Dengan Mekanikal Kemudian Rekayasa Atau Engineering Itu contohnya Program Desain ulang Untuk mengurangi Tingkat kebisingan Memasang Atau mengatur Ventilasi udara Memasang Pagar Pengaman Mesin Pada Begian-begian Mesin Yang Bergerak Misalkan Memasang Pintu Pada Mesin Seperti itu Jadi Itu merupakan Contoh dari Engineering Kita modifikasi Agar Risiko Yang ditimbulkan Tidak terlalu Signifikan Kemudian Administrasi Yaitu Pemeliharaan Secara Reguler Penyediaan SOP Kemudian Pelatihan Yaitu Melatih Seluruh Pegawai Maupun Karyawan Menggunakan APD Jadi APD Itu Selain Langkah Pengendalian Yang Terakhir Belajar Mengenai HIRAK HIRAK Adalah Teknik Manajemen Risiko K3 Persifat Umum Atau Generic Yang diperlukan Untuk Oleh Perusahaan Untuk Mengelola Seluruh Kegiatan Kerja Agar Dapat Perjalan Produktif Dan Juga Aman Ini Merupakan Format Dari HIRAK Asesmen Desikuh Jadi Nanti Ada Leadernya Siapa Anggotanya Siapa Ada Project Apa Kemudian Aktifitas Apa Tanggal Dan Lokasi Jangan Sampai Kosong Kemudian Bahayanya Itu Dideskripsikan Di kolom Ini Kira Ada Bahaya Apa 1234 Itu Kemudian Dideskripsikan Dideskripsikan Akibat Dari Bahaya Tersebut Untuk Konsekuensi Tadi Kemudian Kita Nilai Nilai Dengan Angka 12345 Kalau Standar Di Indonesia Tipisnya 123 Kemudian Baru Kita Lakukan Pengendalian Mitigasi Ini Adalah Contoh Ini Tadi Sudah Ya Ini Adalah Contoh Risk Assessment Dari Pertamina Seperti Itu Jadi Tidernya Misalkan Namanya Suprapto Ya Anggotanya Siapa Ini Ada Agus Yono Sama Fitran Shah Kemudian Project Pembuaran Sumur Tiaga Seperti Itu Aktifitinya Apa Mobilisasi Dan Demobilisasi Nah Ini Merupakan Bahayanya Misalkan Pengemudi Atau Operator Kurang Berpengalaman Kedua Pengemudi Atau Operator Ketelahan Ketiga Petugas Sakit Keempat Pengemudi Atau Operator Mabuk Seperti Itu Nah Ini Inciden Kendaraan Menabrak Tak terkendali Terjadi Berbenturan Jatuh Waktu Bungkar Muat Ini Penilainya Adalah Dua Termasuk Tinggi Tinggi Kemudian Mitigasinya Apa Aja Mitigasinya Memastikan Semua Pengemudi Sudah Berpengalaman Kemudian Yang kedua Memastikan Seluruh Personel Sehat Memastikan Personelnya Sudah Cukup Istirahat Dan Sebagainya Itu Mungkin Dapat Saya Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Ketiga